Hai guys, hari ini hari ketiga kita di Bangkok dan kita akan berwisata, bawa pesiran ya Jadi hari ini kita mau pergi turis dulu, kita mau ke Wat Pho dan Wat Arun Tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu Nah tadi keren-keren cari makanan halal dan Alhamdulillah ketemu ada di sebelah Tofu ya Jadi kalau kalian nanti kesini, kalau kalian juga cari makanan halal kayak aku Kalian bisa pergi aja ke Tofu Skincare Nah itu di sebelahnya tuh ada makanan halal, tom yum, terus ada nasi, dan juga ada faulau Gue gak tau namanya, tapi yang jelas dia pakenya beef ya So aman untuk kita yang muslim, jadi khawatir Jadi kenyang-kenyangin dulu kita disini, nah setelah itu baru kita menuju ke Wat Pho Ikutin terus perjalanannya, oke? Thank you! Nah ini makanannya udah dateng guys, ini tom yum Tom yum noodles, terus ini kung lau, kung pao apa Gue gak tau namanya kung lau apa kung pao, terus paling penting ini nasi ya Which is orang Indonesia kan, harus makan nasi dulu guys ya Oke beres makan, kita langsung nyebrang dari Tofu Nah disitu nanti ada halte dan kita akan naik bis nomor 60 menuju ke Wat Pho Nah bisnya ini lantainya masih dari papan dan ini masih klasik banget ya Ada kipas anginnya, tapi dia ada layarnya gini loh Dan dia tuh jendelanya terbuka karena gak AC Jadi bener-bener jendelanya gak ada gitu ngelopong gini aja ya Jadi ya udahlah ya Nah terus nanti kondekturnya akan keliling seperti ini Dia akan mintain duitnya Untuk satu orangnya dikenakan 8 baht Jadi kamu siapin aja duit cash ya Atau bisa kris juga sih sebenernya Oke kita bayar pakai cash Dan kita bilang sama kondekturnya Kalau kita minta diturunin di Wat Pho Dan dia udah paham Oke guys, sekarang kita udah sampai di Wat Pho Dan kita harus beli tiketnya dulu ya Angnya 200 baht Dan dia hanya menerima cash Jadi pastikan sebelum kalian kesini kalian siapin cash ya Ini buka dari jam 8 sampai jam 4 4, 4 baht nih 200 baht, itu tadi uang berapa? Oh, sorry, sorry 100 200 Oh, 200 Dua lagi 4 Ini untuk satu orang Ini tiketnya ya guys Setelah kamu punya tiketnya Nanti tiketnya tinggal di-scan aja Di pintu masuknya Seperti ini ya Nah, di-scan lalu pintu akan kebuka Udah deh Begitu udah di dalam Sebenernya kita bingung Ini mau ke kiri atau ke kanan ya sebenernya Tapi ya udahlah kita ngikutin Kemana langkah kaki kita pergi aja ya Kita mulai dari kiri dulu ya guys ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye-bye Oh, dia minta disayangin Oke, kita mau berkeliling dulu guys Ini permukaannya ya Eh, permukaannya Kita mau cari si patung Patung emasnya Tapi gak tau Di mana ya Itu kayanya ya dud Dud, sana deh dud Kayanya dud Eh, ya dud Kita mau cari si patung emasnya Sampai jumpa 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 selamat menikmati setelah berkeliling ke beberapa tempat akhirnya kami sampai juga di tempat tujuan yaitu di reclining Buddha jadi guys kalau mau masuk ke tempat-tempatung Buddha tidurnya kita harus taruh satu kita dan ambil cover shoesnya disini ini si oren lagi tidur ini dia masuk itu ya apa yang ini? 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 kita 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 mama 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 kita 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 ganti kita 01 01 02 02 02 karena banyak yang foto disini so aku mau ikutan juga ternyata reclining Buddha itu patungnya sangat panjang sekali ya guys ya dan ini kita sedang berjalan nyusuri dan terakhir sampai di ujung kakinya nah ini adalah kaki dari buddhanya terdapat 10 jari dan juga sepertinya ada maknanya tapi aku kurang paham maknanya apa jadi aku hanya lihat-lihat aja selanjutnya kita akan membeli koin senilai 20 Baht atau 20 Baht ya yang nanti koinnya akan kita masukin ya ke dalam apa namanya gentong-gentong gitu ya yang ada disini setelah puas berkeling di Wat Pho ini kita kita keluar dan kita cari jajanan dulu ini kita suka banget ya kayak martabak pisang gitu aku enggak tahu namanya apa tapi ini enak banget nah ini kita beli di perjalanan menuju nyebrang ke Wat Arun jadi kita jajan dululah ya keluar dari Wat Pho ini yang jual orang muslim dibuat pakai hijab rasa harganya 35 Baht dan rasanya enak banget kalian wajib beli ini ya kalau ke Wat Pho ini aku ngeliat cara jualan ibunya seru banget ya kayak udah lihai banget gitu dia mainin adonannya waduh tuh jadi dari Vicky dilebar-lebarin kayak gini seru banget ngeliatnya kita mau ngeliatnya kita mau pergi ke Wat Arun? bagaimana caranya? kita mau pergi ke Wat Arun? Kita harus meletakkan jalan, kan? Dengan jalan? Oh, kamu bisa berjalan. Jalan sekarang jalan. Oh, tidak. Aku bisa mati. Terima kasih. Bagaimana kita lakukan? Jangan lukit... Gainnya lebih banyak supaya. Puppaya 30 dolar? Ketak 12 olar. Ketak 13 dolar. Ketak 13 dolar. Ketak 150 dolar. Ketak 16 dolar. Ketak 13 dolar. Ketak daun yang berada di sini. kakaknya beli korea kakaknya beli korea kakaknya beli klawanan kakaknya beli kawasan kakaknya beli kawasan artinya beli kawasan Kata di final, cian yuk, cian yuk, cian yuk Terima kasih Tapi mereka makan di sini Dan di meja yang ini tuh Di meja yang ini Jadi kita juga pengen nyobain di sini Kita nyobain Mungkin si kira sih ya Mungkin si kira sih Mungkin si kira sih Mungkin si kira sih Mungkin si kira sih Iya, udah salto segar-segaran ya Nah, ini Terus tadi kita juga ada beli Banana pancake Hmm, segar banget Wah, segar banget Cobain ya Kita juga ada pesan ini Yang ga sih cerai Hmm Hmm Akan dud Cobain Akan gak dudu Ini kayak mana makan Hmm Pas kesini Hmm Hmm Enak banget Ini enak banget nih Empat enak banget Ini asis Thailand banget Hmm Hmm Enak banget nih Waalaikum Enak Hmm Di luar tuh cuasanya panas banget sih Oh Enak banget keluar Oke Sekarang kita udah pelan makan ya Tuh Tuh Padahal ini semua Pering Hahaha Sekarang kita lanjut ya Nyebrang ya, Dud Yuk Nah, sekarang kita nyebrang ya guys ya Naik gini nih Naik kepal ini Oke Iya, gapapa Kita berdiri aja Yang penting sampai aja Guys Guys Kita naik Guys Naik apa, Dud? Aduh Aduh, harus gak lama ngeri Harus pantang Aduh, rupa harus kayak babu aja Naik bot Guys, kita udah ada di dalem botnya Mau nyebrang ke Wat Arut ya Ya Panas banget Suasanya ini Tuh Orang juga ada yang mirip-miripi juga Tuh Dari sini juga Ya, yang beruang Terusnya pada kedatangan Tiketnya murah ya, cuma 5 baht aja Jadi berdua 10 baht 4.500 Tuh Tuh Gila gulain, noe 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 Dua taruhnya di sudang Tauan-tauan, Pak Sofi Tauan-tauan, Pak Sofi Tauan-tauan Hahaha Hahaha Warko-warko kopi Koyang-koyang banget loh Guys, koyang banget guys Udah kayak cuman deket doang loh Kan yang ini kayak deket, bukan di ruang teman Oh, itu yang kemana ya? Periok itu kayaknya kata-kata Ini seterah panik mukanya tidur Hahaha Ayo jangan lupa bisa rupa kita Selanjutnya 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 Wah, ini dia waktunya Kutus banget Oke, akhirnya sampai Jadinya beranget itu cuman sebentar ya guys Nggak sampai 5 menit Lalu kita lanjut menyusuri sepanjang jalan ini Sampai ke depan pintu masuknya Karena aku pengen nyewa baju Thailand Jadi aku pergi ke salah satu tempat penyewaan dulu nih guys Untuk ganti baju Thailandnya Nah, sewanya 150 baht ya Oke, sekarang kita udah buat arun Tuh, bagus banget ya Tuh, bagus banget ya Tuh, kalian kalo liat aslinya tuh Tuh, bagus banget Tuh, bagus banget Tuh, ukiran-ukiran juga Tuh, bagus banget Tuh, bagus banget Tuh, bagus banget kita udah selesai foto-foto ya guys ya disini harus sabar karena orangnya banyak banget dan kayak rambutan setiap sudut gitu loh ini juga lagi ada yang foto ke wedding tuh ukiran-ukirannya bagus banget ya sekarang kita udah capek udah mau hujan juga nanti kita balik ya berapa nih? terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!